Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Lolita Kali ini di part ketiga dari seri tips keuangan selama pandemi Saya akan membicarakan mengenai dana darurat Apakah dana darurat itu? Dana darurat adalah dana yang dicadangkan untuk hal-hal darurat Yang tidak dapat diatasi oleh kondisi keuangan normal Saya bicarakan lebih detail mengenai dana darurat ini ya Pandemi virus COVID-19 sudah berlangsung sekian lama Ini sudah 3 bulan Efek perekonomiannya sangat terasa bagi kita semua Di sini saya rangkum beberapa berita ya Pada bulan April 2020 tercatat ada 37.000 UMKM yang terdampak Kemudian bulan Mei 2020 tercatat 3 juta orang di PHK Dan banyak yang mengalami pemotongan gaji serta cuti tanpa dibayar Hal ini tentu saja menurunkan kemampuan ekonomi Tidak adanya bonus, tidak ada THR, potongan tunjangan atau gaji, cuti tanpa dibayar, PHK Dan untuk pengusaha mungkin omsetnya menurun dan bahkan menutup usahanya serta memberhentikan pegawainya Kemampuan ekonomi menurun ini ya bagi rumah tangga khususnya Mengakibatkan harus dipakainya tabungan untuk pengeluaran rutin sehari-hari Dan kemungkinan tidak dapat membayar hutang Untuk itu terpaksa harus mengambil hutang baru dan akhirnya terlilit hutang Hal ini dapat terjadi pada banyak rumah tangga akibat dari adanya pandemi ini Terus bagaimana harus mengatasi masalah ini Bagi yang sudah menonton video saya part 1 tips keuangan selama pandemi Di situ saya jelaskan bagaimana menyusun pos anggaran ya Ini saya jelaskan ulang sedikit Di sini kita bagi zakat dan sedekah 10% Dana darurat 10% Investasi 10% Kebutuhan 50% Dan keinginan 20% Nah alokasi dana darurat di sini yang sebesar 10% tersebut itu tidak baku ya Semua itu tergantung dari pendapatan masing-masing Di sini saya kasih kasus sebagai contoh Si A dengan pendapatan 5 juta rupiah Dia harus mengeluarkan sebesar 4 juta untuk kebutuhan dan siakat Sehingga hanya bisa menyisihkan dana darurat sebesar 500 ribu rupiah Atau 10% dari pendapatan Sedangkan si B dengan pendapatan 40 juta rupiah Dia sanggup mengeluarkan dana sebesar 20 juta untuk kebutuhan dan lain-lain sebagainya Sehingga dia bisa menyisihkan untuk dana darurat sebesar 10 juta rupiah Atau 25% dari pendapatan Jadi semakin besar pendapatan Bisa menyisihkan dana darurat lebih besar daripada yang pendapatannya kurang Jadi ini tergantung pada masing-masing pendapatan keluarga ya Di sini saya kasih analogi mengenai dana darurat ya Ibarat kita ini pendaki gunung Kita harus mendaki gunung dengan membawa bekal Karena selama perjalanan naik dan turun gunung Tidak ada warung atau tempat makan untuk membeli makanan Sehingga semua perbekalan selama perjalanan harus kita belanjakan waktu masih belum naik gunung Nah ibaratnya inilah dia bekal tersebut Kita namakan dana darurat Jadi dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk hal darurat yang tidak dapat diatasi saat kondisi keuangan kita normal Nah kapan hal-hal darurat ini terjadi? Misalnya saat keluarga sakit keras, bencana alam, pandemi penyakit yang berlangsung lama seperti yang terjadi sekarang ini Nah kenapa kita harus menyiapkan dana darurat? Karena kondisi ekonomi kita mungkin tidak normal atau tidak mencukupi Gimana cara mengumpulkan dana darurat? Bisa disisihkan dari pendapatan kita bulanan ya Seperti yang sudah saya jelaskan pada saat menyusun pos anggaran Nah dimana kita menyimpannya? Kita harus menyimpannya dalam bentuk yang liquid karena bisa ditarik sewaktu-waktu namun tidak terlalu mudah diakses Ini bisa ditabungan, deposito, emas maupun resa dana pasar uang Siapa saja yang butuh dana darurat? Siapa saja terutama pekerja lepas Karena pekerja lepas penghasilannya tidak tetap Jadi dia membutuhkan dana darurat ya Perhitungannya bagaimana? Untuk yang single, dana darurat harus disiapkan 4-6 kali pengeluaran bulanan Jadi bukan dari pendapatan ya Contohnya, bila seorang yang single pendapatannya 5 juta rupiah Pengeluarannya sebesar 3 juta rupiah Maka minimal dana daruratnya adalah sebesar 3 dikali 4 bulan pengeluaran Atau sebesar 12 juta rupiah Nah untuk yang sudah menikah tapi belum punya anak Sebaiknya menyediakan 9 kali pengeluaran bulanan untuk dana darurat Dan yang sudah mempunyai anak harus menyediakan 12 kali pengeluaran bulanan Oke, itu kalau belum terlanjur terjadi musibah pandemi seperti sekarang Bagaimana kalau sudah terjadi namun dana daruratmu habis Atau kamu tidak punya dana darurat sama sekali Nah apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini ada beberapa langkah ya yang saya berikan Usahakan sisihkan dari pendapatan Jadi tetap kita usahakan itu dulu ya Sebagai langkah pertama Kedua, bila pendapatan kita tidak bisa juga kita sisihkan Kita harus menekan pengeluaran Jadi pos-pos kita evaluasi lagi Mana yang bisa kita kurangi atau bahkan bisa kita hilangkan Ketiga, kita gunakan bonus THR atau pendapatan lainnya Untuk menambah pundi-pundi dana darurat kita Itu kalau ada ya Cara keempat, kita dapat menjual aset yang paling liquid Nah disini pentingnya kita harus melakukan inventarisasi aset Jadi kita susun aset kita ada apa aja Kita pilih yang paling liquid Itu dulu yang bisa kita jual Jadi sebisa mungkin Itu dulu yang kita lakukan ya Dari aset yang ada pada diri kita Namun harus diperhatikan juga Apakah aset itu adalah aset yang kita gunakan untuk bekerja sehari-hari Kalau iya sebaiknya dicari aset yang lain aja Kelima, kita mencari pendapatan tambahan Jadi selain pendapatan yang sudah kita terima Kalau ada Nah ini harus ditambah lagi Hal ini kita butuhkan untuk bisa menambah dana darurat kita Keenam, kalau memang tidak ada jalan lagi ya Terpaksa memang harus meminjam Namun usahakan pinjaman yang tanpa bunga Misalnya bisa pinjam ke sodara Nah untuk ide pendapatan tambahan Seperti apa kira-kira yang bisa kita lakukan Ini saya kasih sedikit inspirasi ya Untuk mencari tambahan pendapatan Pertama kita harus pikirkan Apa kira-kira yang dibutuhkan orang saat pandemi Nah ini ada beberapa contoh Kita bisa menyediakan catering untuk orang-orang di rumah Yang mungkin tidak sempat masak Atau kita juga bisa menyediakan frozen food ya Karena ini sangat mudah diolah Kemudian ekspedisi Karena banyak orang belanja online Jadi ini adalah salah satu bisnis yang lumayan prospek ya Kemudian bahan makanan Mungkin orang tidak mau ke supermarket atau ke pasar Jadi kita bisa menyediakan bahan makanan Dan mengirimkan ke orang-orang yang butuhkan Kemudian ada lagi alat sanitasi Misalnya seperti masker Face shield Atau cairan-cairan disinfektan Semacam itu ya Terus ini satu lagi mungkin yang tidak terpikir Adalah home dress Jadi orang lebih banyak di rumah Membutuhkan pakaian yang nyaman Mungkin selama ini pakaian yang ada tidak terlalu banyak ya Jadi karena sering di rumah pasti membutuhkan home dress lebih banyak Ini salah satu ide Nah selain itu kita juga bisa mencari ide tambahan dengan Kira-kira apa yang kita bisa lakukan Kita punya keahlian apa Nah ini ada beberapa contoh Ada yang belajar masak Bisa menjual makanan Kemudian menyediakan platform online learning Atau mungkin cara sederhana aja Seperti melalui WA Misalnya saya ada teman nih yang Dia kebetulan jago fotografi Terus dia mengajar fotografi dengan Melalui WA group Nah ini lumayan juga ya idenya ya Terus kita bisa buat tutorial Misalnya kita tahu caranya membuat sesuatu Kita buat video tutorialnya Bisa kita pasarkan Atau bisa juga di upload di youtube Terus yang bisa nulis Mungkin bisa nulis Dan memasarkan tulisannya ke media Terus yang bisa mengajar Mungkin ada ilmu yang bermanfaat Bisa mengajar Melalui platform online learning Atau bisa dengan cara lainnya ya Ada zoom class sebagainya Kemudian karena sekarang banyak orang yang belanja online Bisa menjadi door shipper Ini modalnya cukup rendah ya Bisa dilakukan oleh siapa aja Termasuk ibu rumah tangga Oke itu adalah tips-tips Untuk menempat tambahan pendapatan Dalam rangka untuk menambah dana darurat kita Oke semoga tadi tips-tips saya dapat membantu ya Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang kesulitan Terkait dana darurat Semoga pandemi ini cepat berakhir Dan tidak mengerus dana darurat kita Oke sampai jumpa lagi di tips-tips keuangan berikutnya Jangan lupa subscribe, like, and share Dan komen di bawah ya Kalau ada masukan-masukan Untuk tips keuangan yang akan kita bahas lagi Thank you and see you Bye ya Sampai jumpa lagi